selamat menikmati saya kali ini saya ingin melakukan pergantian LCD dantos screen pada handphone Oppo f3 plus untuk cara pergantian pertama-tama kita keluarin dulu slot simenya lanjut kita buka ya baut-baut yang ada disini setelah selesai terbuka bot terbuka kita buka seperti ini secara perlahan emang agak keras oke setelah semua terbuka kita lepasin ya semua bot yang ada disini oke setelah bot-baut semua terlepas kita juga buka bagian baterainya tinggal kita tarik seperti ini baterai sudah terlepas fleksibel sekarang kita lepas juga bagian plastiknya biar kita menangguh proses pergantian LCD nya kita juga buka fleksibel fleksibel yang menempel disini lalu kita jungkit saja perlahan-lahan jangan lupa kita buka juga bagian sinyal oh maaf masih ada yang tertinggal bagian kameranya oke saya lepas di ujung-ujungnya aja lalu kita lanjut untuk menjungkilnya oke kita setelah itu kita juga buka bagian belakang oke sekarang kita buka bagian sini masih ada dua baut kita buka terlebih dahulu bautnya kita buka semua berserta bagian getar lepas lepas lanjut kita lepas bagian buzzer nya oke kita lepas kita lepas semuanya jangan lupa bagian bagian atas bagian suara atas kalau tidak salah ini bagian sensor kita lepas semua tinggal bagian fleksibel LCD dan on off dan volume saya sudah membeli ya membeli LCD Oppo F3 ada cabutan plus frame di Shopee ri untuk nama lapaknya ri dana oke bisa mendapatkan bonus juga frame saya buka semuanya oke semua sudah terbuka oke sekarang tinggal kita pasang ulang semuanya oke setelah kita pasang semua jangan sampai ada yang terlupa baut juga kabel antena pengaman pengaman-pengaman nya kamera semua kita pastiin semua sekarang kita coba ya untuk mengetes nya apakah LCD yang saya beri di online ini berfungsi atau tidak oke oke dia bergetar kita tunggu sampai dia masuk menu oke handphone sudah masuk menu kita coba semua to screen nya berfungsi atau tidak to screen sudah berfungsi dan layarnya mulus oke sekarang kita pasang casing belakang jangan dan jangan lupa kita pasang balut belakang oke kenapa saya membeli LCD copotan daripada saya membeli LCD di counter oke dikarenakan LCD copotan ini LCD ori jadi 99% menurut saya awet nya sangat awet dan jangan error jarang error maksud saya pengalaman saya membeli membeli LCD di counter selang satu minggu dia ngacak top screen nya ngacak sendiri padahal saya berusaha ganti LCD dan untuk kecerahannya lebih bagus pakai LCD cabutan atau LCD original kalau di counter sih bilangnya original tapi dia gak mungkin original kecuali LCD itu memang cabutan dari HP yang bekas HP bekas tapi LCD nya bagus dan Alhamdulillah ya saya membeli LCD di online di lapak Sopi dan berfungsi dengan normal jarang ada kendala kita coba semua dan Alhamdulillah normal oke menurut saya sekian terima kasih oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh